Halo, ketemu lagi dengan saya di Alisa Ramadhani Channel Nah, di video kali ini saya akan donggel bahan bonsai beringin yang menempel di atas tembok Nah, jadi seperti apa prosesnya? Tonton videonya sampai selesai ya Nah, jadi sebelum kita donggel ya Kita lihat dulu posisi tumbuhnya Nah, jadi untuk posisi tumbuh sendiri ya ini menempel di atas tembok seperti ini Nah, bisa teman-teman perhatikan ya di sini tidak ada tanah ya ini semen dan ini di antara cepitan Nah, ini sudah jepul seperti ini Nah, untuk beringinnya sendiri ini batangnya ya dan yang ini bukan batang beringin melainkan pohon lain dan yang ini ini sepertinya bundut ya karena kurang subur, daunya memanjang seperti loa Nah, di sini juga ada iprik Nah, ini ukurannya kecil namun sudah masuk ke celah tembok kan bikin jebol tembok juga Sekarang kita mulai ke proses dongkelnya ya Nah, jadi untuk ukurannya ya ini kurang memanjang atau tinggi seperti ini Nah, karena posisinya kurang subur ya karena posisinya menempel di tembok dan tidak ada tanah dan tidak terguyur hujan juga Nah, ini ada atap di atasnya Nah, jadi mengandalkan air dari si peratan saja dia posisi hidupnya ya Sekarang kita mulai ke proses dongkelnya Ini semoga tidak gampang ya eh, sorry semoga tidak susah ya Sekarang ini posisinya masuk ke tembok kan saya sendiri ya jadi sambil megangin kamera ya Ini sulit sekali ya Ini gagal dongkel ya Ini mungkin nanti jadi tidak ada rekam ya Nah, mungkin sampai sini saja ya Saya Harsan sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa